Selamat datang di Mawar Putih TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pelakon Fasha Shanda yang cedera ketika menjalankan penggambaran telefilm Anak Tua bersama Azana Rani di Johor Baharu, kemarin berharap peminat tidak menyalakan rakan gandingannya itu atas apa yang terjadi. Melalui rekaman suara yang dimuat naik Azana di IG antara lain, Fasha menjelaskan Azana tidak menolaknya dengan kuat ketika scene itu dilakonkan. Fasha juga meminta temannya itu agar tidak risau dengan tuduhan dilemparkan pihak yang tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku di set penggambaran. Melalui perkongsian IG itu, Azana juga memaparkan foto dirinya menzahiri aktor terbabit di sebuah pusat perubatan di Johor Baharu hari ini. Abang jangan risau, orang kata abang tolak kuat, sebenarnya tak kuat pun, video semua ada, itu hanyalah andaian orang sahaja, mereka bukan dalam industri tidak tahu. Sebenarnya abang bukan tolak betul-betul, sebaiknya hanyalah lakonan, saya yang tolak badan dan mendarat di tempat salah. Lagi pula, benda sudah jadi, hendak buat macam mana, kata Fasha melalui rekaman suara itu. Saya juga berjanji membuat kenyataan mengenai kemalangan itu tidak lama lagi. Insya Allah saya akan beri kenyataan sehari dua lagi, buat masa ini saya tidak boleh menulis, sebab apa yang saya type akan jadi dabar, terlihat dua lapis. Hendak cari nomor pun susah, insya Allah semua akan baik-baik sahaja. Apabila bengkak sudah hilang, katanya. Kemarin Fasha berkongsi klip video kemalangan kecil di sit penggambaran telefilm Anak Tua Arhan Along Kamaluddin melalui paparan rakaman video itu. Fasha dilihat ditolak Azana sehingga kepala dan matanya terkena pada buncu katil secara tidak sengaja. Fasha dilihat meraung kerana menahan kesakitan daripada kecederaan dialami. Berikutan itu Azana dikecam netizen yang mendakwa dia bertindak keterlaluan dalam menghidupkan babak berkenaan. Tindakan Azana yang berdiam diri selepas eksiden itu turut dicemu netizen.